Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandar Lampung, Ciali, menyampaikan pendapat hukum terkait kebijakan KPU Kabupaten Lampung Timur menolak salah satu bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di akhir pendaftaran pada 4 September 2024 adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Kebijakan KPU Lampung Timur menodai nilai-nilai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang dijamin oleh Konstitusi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Garing PUU tahun 2024 yang menegaskan mengubah ambang batas pencalonan seharusnya ini dijadikan acuan oleh KPU sehingga tidak ada lagi hambatan dan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Disampaikan Ciali, seharusnya KPU Kabupaten Lampung Timur tetap menerima pendaftaran tersebut karena bakal calon tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai calon pada saat seleksi kemudian ditetapkan melalui penetapan buka pendaftaran. Atas peristiwa itu, LBH Bandar Lampung mendorong Bawaslu agar dapat bertindak cepat melakukan penyelidikan dan mengulanggaran etika penyelenggara di Kabupaten Lampung Timur dan membawa prosesnya sampai pada DKPP Republik Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang di berbagai wilayah lainnya sehingga demokrasi di daerah bisa berjalan tanpa terhambat oleh hal-hal teknis. Sebagai dielenggara pemilu, seharusnya KPU dalam hal ini harus bersiper netral dan hadir kepada siapapun yang ingin mendatang tersebut di dalam daerah. Pada saat yang bersamaan, kita melihat bersama-sama bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Lampung Timur ini membatasi dan memberanggung soal demokrasi yang ada di Indonesia terkhususnya di daerah Lampung Timur. Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh KPU Lampung Timur tersebut merupakan kebuatan peranggaran HAM karena membatasi setiap warga untuk mengakubah menggunakan haknya dipilih maupun memilih. Sebagai lembaga yang peduli terhadap demokrasi dan hak asasi manusia mengajak seluruh warga negara Indonesia agar tetap terus mengawal bersama setiap proses yang terjadi pada pemilu mendatang memastikan bahwa tidak ada keberpihakan para penyelenggara. Leo Dampiari melaporkan.